Empat ciri khas yang disampaikan oleh baginda kita, insya Allah baginda menyebarkan dan menyampaikan kepada kita semua termasuk Bang Anish yaitu sidik, tablek, amanah, fatonah. Mudah-mudahan terjaga dan tidak diragukan lagi Bang Anish. Itu empat yang disampaikan oleh baginda kita. Semoga Bang Anish menjadi orang-orang pilihan yang akan memimpin negeri kita. Amin. Amin. Ya Rabbi wa alami. Bang Anish, silahkan Bang. Terima kasih. Terima kasih. Maasya Allah. CV-nya lengkap itu Bang. Apa yang baca ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita harus apresiasi khusus ini. Maasya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah seladih arsala Rasulullah bilhudaratin al-haq. Liutih rahu ala dinikullahi wa ghafabilahi syaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli ala sayyadina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amabad. Bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada sore hari ini bisa kembali silaturahmi dengan saudara-saudara. Bukan dalam artian bahasa Indonesia menyebut nama saudara. Tapi dengan keluarga yang selama ini karena jarak tak tersambungkan. sore hari ini bisa bertemu kembali saya dan Ferry baru mengabarkan minggu lalu. Saya mengontak Bang Daus bilang Bang Daus saya mau kembali ke Maryland, ke Washington. Tapi kita itu begini prinsipnya. Lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Sudah direncanakan, sudah diumumin. Gak paulnya, sudah jadi. Jadi saya ini tidak berani memberitahu sampai betul-betul aman, siap, selalu berangkat. Jadi berangkatnya hari Selasa. Sabtu ya baru kontak ya Bang Daus mungkin. Sabtu baru kontak. Jadi alhamdulillah akan senang sekali ketemu di sini. Masukur sudah panjang. Karena memang imam, keluarga besar di sini itu keluarga yang bagi kita, saya dan Ferry, itu punya ikatan yang sangat khas. Kami adalah pasangan baru ketika datang ke sini. Iya Bang Bang, Bang. Jadi mulainya keluarga itu, kami belum berdua, belum ada anak waktu itu. Bang Daus itu lihat Anis, itu masih kecil. Jadi kalau dia panggil saya, Anis gitu aja sudah. Jadi mau saya bekerja apapun, dia kelihatan itu anak kecil dulu itu mulai datang. Pak Umar sudah di sini. Ini yang ketika pada waktu itu kami baru mulai datang berdua. Betul-betul datang berdua. Dan bulannya kira-kira sama. Waktu itu. Bulan Juli Agustus. Kita datang ke sini. Panas-panasnya di sini. Dan di sinilah kita memulai semuanya. Datang dengan bawah dua kopor. Sebagai pasangan baru. Baru dua bulan menikah itu. Jadi dua bulan menikah itu berangkat di sini. Jadi di sinilah kita memulai. Dan di sinilah kita mulai yang namanya bermasyarakat. Bermasyarakat, bermembangun keluarganya di sini. Ya dengan, dengan, jadi kalau, apa, kalau dikatakan di mana kita mulai ketika kita keluarga, ya mulainya bersama dengan keluarga besar masyarakat Indonesia di Washington waktu itu. Waktu itu saya kuliah di sini dan sempat pada masa-masa awal saya lebih banyak di kampus. Lalu setelah tengah ke belakang saya lebih banyak bersama-sama di sini. Tapi Jumatan serutin di KBRI. Apalagi loh khotibnya Bang Daus. Bang Daus masih khotib di sini Bang Daus sekarang. Masih berada. Jadi khotib dan senang sekali ketemu banyak sekali nama-nama kalau saya sebutkan semuanya di sini ya. Apa, pada masa-masa awal dulu dan sesudah itu saya meneruskan di Illinois. Tetapi meskipun di Illinois, tapi tetap saja belak-balik ke sini. Bahkan silaturahmi ke sana. Pak Umar juga sampai ke Illinois itu. Ketempat saya menjenguk dan tadi ketemu Ja'far. Saya ingat itu ketemu Ja'far itu kelebaran. Di mana tinggal sekarang Ja'far ini? Friedrich, masih? Masih. I'm talking about you, Ja'far. Ya, I'm talking about you. The good thing you don't understand Bahasa Indonesia. So, I can talk really about you. Lapar, not slapar. Ya, he not slapar sama saya. That's, itu dua kata paling penting deh, Kak Jawar. Makan, makan. Jadi Alhamdulillah, saya dan Feris betul-betul kita senang. Karena semula, tiga tahun lalu kita ada rencana ke sini, tapi tertunda. Dan sesudah itu saya terikat dengan pekerjaan baru yang tidak memudahkan untuk pergi. Karena bertugas di Jakarta itu jarang ke airport. Ya, bertugas di, dulu ketika saya bertugas di kementerian, masih sering. Karena kementerian itu satu sektor, tapi seluruh Indonesia. Sektornya pendidikan, tapi coverage-nya dari Aceh sampai Papua. Karena itu rata-rata, seminggu sampai sepuluh hari, dalam satu bulan, kita tidak berada di Jakarta. Karena urusannya memang seluruh Indonesia. Kalau sekarang, di Jakarta, satu wilayah, tapi semua sektor. Mua sektor. Dari urusan kehamilan sampai kematian. Betul, gitu. Yang namanya gue itu ngurusin soal dari ibu hamil sampai urusan kematian. Dari mulai kampung gumuh sampai gedung pencakar langit. Tapi satu wilayah. Karena itu seringnya perginya kemana? Cilincing, Ciputap, gitu. Tapi jarang ke Cengkareng, gitu. Jadi jarang pergi keluar. Sekali-sekali pergi keluar. Tapi, karena itulah, kita bersyukur sekali. Dan saya ceritakan sedikit kemarin meneruskan perjalanan. Awalnya kami ke Columbia. Di situ ada World City Summit. Dan Mayor's Forum. Pertemuan wali kota-wali kota sedunia. Di Medellin. Medellin. Menyebutnya Medellin, ya. Medellin. Di sana kita ada pertemuan. Lalu ke New York. Lalu ke sini. Dan besok ada acara di Yusindo. Saya sampai di sini hari Selasa. Jadi Alhamdulillah senang sekali pada surah hari ini bisa ketemu. Dan bukan hanya itu. Senang melihat bahwa komunitas ini makin kuat. Tanda makin kuat itu bahwa warganya. Warganya itu berinteraksi. Dan interaksi intensif. Saya datang terakhir masih madrasah. Di mana 7 block? Seolah ya. Pokoknya friendship high terus lagi ke atas. Betes dah ya di situ. Yang baru di Riberut. Riberut ya Riberut. Jadi awalnya di situ. Saya sudah ketukar-tukar di waktunya bang. Tapi Alhamdulillah senang sekali apalagi melihat tempat ini. Masjid ini rasanya beda sekali dulu. Waktu saya kuliah. Kalau mau cari masjid yang tarawehnya itu bisa Tumak Ninah gitu. Tumak Ninah itu di MCC. Tadi masuk saya cerita sebagai Tumandaus. Tumandaus kalau itu. Ini sudah melampaui tempat itu. Ini luar biasa. Masuk ke atas. Insya Allah berkah buat semuanya. Ini saya merasa bersyukur sekali. Dan silaturahmi seperti ini. Bagi kami sekaligus juga kalibrasi nih. Karena perjalanan hidup yang berjalan panjang. Kembali ke titik azimut ini. Ini titik di mana perjalanan itu dimulai. Saya dan Fadi merasa bersyukur sekali. Nah, lalu kalau tentang Jakarta, tentang Indonesia. Rasanya yang di sini lebih tahu daripada kita di sana. Betul lebih tahu. Lebih cepat tahunya. Jadi kita dikala cepat itu dah. Saya baru bilang sama teman-teman. Perkembangan di Jakarta malam hari. Bagi kami yang di Jakarta, baru tahu sesudah subuh. Di sini belum subuh, kita tahu semua. Ini kepala dengan teman dulu. Dulu bang, saya itu demo di depan kedutaan. Demo-demo kedutaan minta pergantian reformasi itu tahun 98. 98. 98, 98. 98. Saya ini kami protes di depan kedutaan. Waktu itu bawa poster dan manjo sama noval. Waktu itu. Ada noval dan you. Noval itu macam-macam itu. Kita masih ingat ya macam itu ya. Kumpul semua di depan situ. Lagi kita demo, ada yang datang bisikin. Pak Parto udah turun. Belum ada OSMS, belum ada itu. Pak Parto udah turun, kita masuk demo di sini. Tolak, Pak Parto. Jadi, itu sekarang terbalik. Kita yang di Jakarta kalah cepat sama di Washington. Tapi betul, kita berdumur karena salah, bukan salari. Tetap, tapi kan peristiwannya terjadi malam. Jadi, malam kejadian kita di sini masih protes-protes. Rupanya sudah turun ya di sana. Ya Allah. Dan ini semua menggambarkan bahwa dinamika di Jakarta, di Indonesia itu luar biasa cepat. Bisa perlu sampaikan barangkali di sini. Apa masalah mendasar yang perlu mendapat perhatian bagian dari sini? Akan lihat di sana. Afganistan, di Papua New Guinea. Dari jumlah bahasa, Papua New Guinea lebih banyak daripada kita. Bahasanya. Indonesia itu di dalam ranking negara Asia nomor empat. Dalam urutan. India, Afganistan, Papua New Guinea, lalu Indonesia. Tiongkok juga tidak kalah. Bagam. Tapi, seperti slogan kita, Bhinneka tunggal ika. Kata yang paling kita sering bicarakan adalah kata bhinneka. Betul ya? Bhinneka. Padahal menurut orang yang kami, yang paling penting dari kalimat itu adalah kalimat tunggal. Bukan ika. Tunggal. Tunggal itu artinya, Satu, Ika, Itu. Ika itu, Iki, Iku, Itu. Itu bahasa Sanja Kerba. Iki kalau bahasa Jawa. Iku, Ika. Jadi bukan satu ika itu. Yang bermacam-macam yang beragam itu, Satu itu. Jadi menunjuk kepada kata tunggal. Lalu sekalian, keberagaman latar belakang. Saya tumbuh besar di Jogja. Dengan tradisi Jawa. Ada yang tumbuh besar di Sumatera Barat. Ada yang tumbuh besar di Sunda. Ada yang tumbuh besar di Maluku. Itu latar belakang given. Bukan sesuatu yang kita bisa banggakan. Saya tumbuh besar sebagai orang Jogja itu gak bisa saya ubah. Tapi, apakah saya bersatu atau tidak itu hasil ikhtiar. Persatuan itu hasil ikhtiar. Keberagaman itu bawaan kita. Yang harus kita banggakan di bangsa kita, Justru kemampuan kita untuk bersatu. Karena itu narasi yang didorong adalah tentang persatuan. Tuhan kita seringkali over-glorifying keberagaman. Over-glorifying diversity. We forgot the importance of unity. Yes, diversity is fact. Yes, we appreciate. But the more important is to appreciate and celebrate unity. Nah, kita, kita terbawa seringkali dalam narasi seakan-akan yang penting adalah diversity. No, diversity itu bawaan kita. Terus nanti bikin dulu, Pak, Ode. Bisa kita ubah. Tapi unity itu pilihan. Banyak bangsa yang memilih tidak bersatu. Betul itu, Pak? Banyak dia yang memilih itu. Memilih tidak bersatu. Memilih untuk bertarung sampai habis. Kalau perlu, habis-habisan. Tapi, memilih tidak bersatu. Persatuan itu hasil usaha. Persatuan itu pilihan. Kalau keberagaman itu bawaan. Tidak bisa kita pilih. Tidak bisa dipilih. Karena itu, bangsa kita, menurut saya, narasi yang harus kita dorong. Keluar. Apalagi seperti di Indonesia, di Amerika. Yang harus dibanggakan adalah Anda mau melihat unity, lihatlah Indonesia. Saya berkali-kali dalam forum-forum internasional secara-secara saya katakan. What we have in Indonesia is not union. It's unity. Itu beda antara union dengan unity. Kalau di sini langsung bayang. Kalau ngomong Indonesia, saya harus jelasin dulu. Apa itu union, apa itu unity. Uni Eropa. Uni Eropa itu ada berapa bangsa ya? Kalau nggak saya, 28. Anggota Uni Eropa. Bahasa resminya apa? Di Eropa bahasa resminya apa? Ada yang tahu? Ada, ada bahasa resminya. Tapi apa bahasa resminya? Pasti ada dong. Inggris. Kira-kira yang Peransis mau nggak? Mau. Kalau zaman nggak mau. Exactly. Bahasa resminya 23 bahasa. Itu bahasa resmi. Setiap kali pertemuan seperti ini, di belakang sana ada book-book isinya penerjemah. Kalau itu saya katakan, what you have is union, not unity. Yang ada miliki itu union. Kan ada persatuan. Dan kalau tidak ada itu, kalau tidak ada bahasa bersama, artinya tidak mungkin punya angkatan persenjata yang kuat. Mana mungkin komandan pakai penerjemah ngasih penerjemah. Ini isi dong. Ini isi. Saya katakan bahwa bangsa kita itu memilih persatuan secara sistematis terjemahnya dengan bahasa. Dahsyat bahasa itu. Kalau kita tidak punya bahasa bersama, hari ini, kita ketemu di imam ini. Coba pakai bahasa apa? Coba kira-kira. Hampir pasti ngomongin semua bahasa Inggris. Karena kemudian menjadi bahasa yang kita terima semua. Kenapa? Karena kita juga memiliki bahasa bersama itu yang terjadi di tangga kita. Di tempat-tempat lain kita, tidak. Poin saya adalah mumpung Bapak-Bapak Ibu semua berada di sini. Let's tell the world. What's unique about Indonesia is it's unity. Karena unity itu hasil kerja. Bahwa kita beragam ya. Itu fakta. Di tempat lain tidak beragam. Tapi bahwa kita milih bersatu. Dan pemimpin-pemimpin kita, dalam sejarahnya selalu memiliki kemampuan untuk mengetahui ambang batas di mana perbedaan tidak boleh diteruskan. Saya ulang. Pemimpin kita selalu punya kemampuan untuk mengetahui ambang batas di mana perbedaan tidak boleh diteruskan. Teruskan. Wih itu dahsyat. Lihat Mesir. Itu apa yang terjadi di Mesir? Adakah waktu itu yang berkuasa adalah bukan yang lama sebelumnya. Mabarak. Mabarak lihat di ambang batas itu. Lihat. Babas terus. Sampai ratusan ribuan orang harus meninggal untuk turun satu orang. Lihat Libya. Lihat Tunisia. Ada jajar aja di ambang-ambang negara itu. Itu ambang batas tidak ada. Di kita. Ini cerita pemimpin nasional aja dulu ya. Beng Karno. Baru 20 tahun lho. Baru 20 tahun lho. 20 tahun lho. 20 tahun itu kan kira-kira 98 sampai sekarang. 20 tahun lalu beliau mendirikan Republik Indonesia. Proklamator kita. 20 tahun kemudian diprotes rame-rame. Menyenangkan begitu. Tapi apa yang terjadi? Waktunya cukup. Nesit done. It's over. Pak Harto. Ini yang saya protes semarin tuh. Yang salah waktu itu. Bukan salah waktu. Udah berubah. Kita nggak tahu. Beberapa orang meninggal di Jakarta. Ada kerusuhan. Bisa perintahkan seperti Mubarak. Kirimkan seluruh angkatan bersenjata. Perangi habis-habisan. Tidak. This is it. My time. Time is up. My time is up. Selesai. Itu ambang bapas tuh. Pak Habibie. Cepat aja Pak Habibie. Pertanggung jawabannya ditolak. Betul ya? Boleh nggak maju lagi? Betul ya? Boleh. Boleh. Menteri cuman pertanggung jawaban. Tengok-tengok. It's over. My time is up. Lihat apa yang terjadi di Maluku. Lihat apa yang terjadi di Kalimantan Barat. Pemimpin 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 kita selalu memiliki sebuah pemahaman ambang bapas. Sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan agar yang namanya keutuhan ini terjaga. Walaupun ketika mereka mengerjakan, belum tentu itu terstruktur di dalam pikiran. Tapi dikerjakan. Menjaga. Ini dahsyat. Karena itu kita yang diorganisasi lebih kecil-kecil, jangan sampai pecah-pecah. Kalau yang berada di dunia internasional seperti Bapak-Ibu sekalian itu mewakili kita semua. Membawa pesan. Anda mau melihat persatuan, maka lihatlah bangsa di ujung paling negara itu. Yang mempesona. Dan cuman kita punya kecenderungan membandingkan Indonesia itu dengan kesempurnaan. Kalau kita bandingkan usiaan kesempurnaan, kecewa terus. Serius. Bandingkan usiaan kesempurnaan, kecewa, kecewa. Sudah, kecewa aja. Namanya juga kesempurnaan, karena itu jangan pernah membandingkan bangsa kita dengan kesempurnaan. Tapi bandingkan apa yang kita hadapi, tantangan yang kita lewati, bandingkan dengan tempat-tempat lain. Di situ kita akan bersyukur. Di situ kita akan bersyukur. Karena akan menemukan betapa bangsa kita ini, dan saya sering mengatakan bangsa Indonesia itu bangsa yang sering sekali, bahkan selalu mengecewakan. Mengecewakan orang-orang pesimis tentang Indonesia. Kecewa lah, karena pesimismenya jarang terbukti. Kita selalu mampu untuk menjawab pesimisme itu. Kami di Amerika waktu itu, tahun 1999. Waduh, yang namanya analisa Indonesia gak punya masa depan. Betul waktu itu ya. Ikan on the brink of collapse, breaking down. Ini, tahun 1999, semua orang membicarakan balkanisasi di Indonesia. Ingat waktu itu narasinya. Jadi semua yang menulis tentang itu, hari ini, harus membatalkan tulisannya. Karena proyeksi pesimismenya itu tidak menemukan bukti. Jadi, saya melihat persatuan ini menjadi sesuatu yang kita harus tunjukkan. Lalu, apa? Apa yang menjadi tantangan untuk kita menjaga persatuan? Ini yang kemudian poin kedua yang saya sempatkan. Tantangan dalam menjaga persatuan adalah menghadirkan perasaan keadilan atau kesetaraan. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga persatuan dalam ketimpangan? Kalau boleh saya tunjukkan contohnya, kita ingin belajar. Tunjukkan tempat di mana persatuan dalam ketimpangan bisa berjalan. Tidak ada. Persatuan di atas, di bawahnya, fondasinya adalah perasaan keadilan, kesetaraan. Itu fondasinya. Ini salah satu tantangan terbesar yang mengancam persatuan Indonesia. Jadi, menurut pandangan kami, tantangan terbesar kita itu bukan pada perbedaan identitasnya. Tapi, persoalannya, karena perbedaan identitas sudah jadi mendulu ada. Tapi, ada pada persoalan ketidaksamaan kesempatan, ketidakseparaan kesempatan, ketidakadilan, itu yang berpotensi mengganggu persatuan. Yang salah satu yang menarik di Amerika paling tidak, kalau kita bicara dulu secara prinsip adalah kesetaraan. Karena di sini siapa saja bisa dapat kesempatan yang sama. Betul ya? Ini kan yang selalu dibanggakan karena kesetaraan. Ini yang kita di Indonesia harus berjuang untuk memastikan itu hadir. Bahwa siapa saja sama di mata hukum, secara teori itu sudah ada, secara praktek? Belum. Belum sempurna, minimal. Belum sempurna. Yang ngomong ini penyelenggara negara ini. Saya sekarang statusnya penyelenggara negara soal ini. PN. Kalau Bapak-Ibu PN. Warga negara. Saya ini statusnya penyelenggara. Dan ini PR kita. Kami yang di pemerintahan harus menjadikan soal kesetaraan ini sebagai persoalan yang amat mendasar. Amat penting. Ini ada sahabat motret, saya diem dulu sebentar. Ini Bang Foro datang, kita kumpul di Jakarta. Ya Bang Foro datang, ya Bang Foro ya. Kita kumpul Washingtonian. Jadi, itu yang dimuatkan tadi, Mas Bagus, untuk ketemuan. Kita di Jakarta ini, kalau ada yang datang dan tahu, insya Allah pasti dikumpulin. Sering yang terjadi adalah datang tidak tahu dan pulang. Terus, saya bisa ketemu gitu. Tapi kalau datang, insya Allah akan dihantar ketemu. Saya ketemu dengan anaknya Bang Daus, itu lebaran Bang Daus. Jadi, kita di Jakarta ini, setiap kali dengar ada teman-teman di Washington, datang pasti akan di fasilitasi untuk kita bisa ketemuan. Apalagi di Jakarta. Dan di Jakarta adalah home of Washingtonian. Nah, bagus. Saya buang di Washingtonian. Banyak-banyak. Ina juga, nih. Ini, apa, warga Washingtonian yang baru, ya, nah, nih. Warga Washingtonian yang baru. Saya merasa kita bersyukur sekali. Tapi kembali 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 tadi. Jadi, PR kita adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa di Indonesia ada kesetaraan. Itulah yang nanti akan menjaga persatuan. Dulu, persatuan itu bisa dijaga dengan mimpi yang sama. Karena berhadapan dengan masalah yang hampir sama. Sekarang, kita ketemu dengan realita. Sebagian sudah berhasil meraih mimpinya, sebagian masih bermimpi dan belum ketemu kenyataannya. Sebagian sudah diangkat lebih sejahtera. Sebagian sudah diangkat lebih terdidik. Sebagian sudah diangkat menjadi punya pekerjaan yang baik. Sebagian lagi belum. PR kita di situ. Dan ini, kalau tidak dibereskan secara sistemik, maka akan meninggalkan residu bentuknya polarisasi. Polarisasi-polarisasi yang dibiarkan akan menjadi friksi. Friksi bila dibiarkan akan menjadi konflik. Konflik bila dibiarkan akan menjadi perpecahan. Fase yang terakhir itu. Nah, ini harus dibalaskan. Supaya polarisasi tidak menjadi friksi, tidak menjadi konflik, tidak menjadi fragmentasi, pecah. Nah, ini PR kita. Karena itu, apa yang dikerjakan membangun infrastruktur itu penting. Untuk connectivity. Tapi yang tidak kalah penting adalah mendorong. Agar ada kesempatan yang sama. Dan sering kita mendengar, di Indonesia kita harus bangun. Jangan hanya beri ikannya. Harus beri kayunya. Betul, ikan penting. Bantu ikan. Kasih kayu juga baik. Kalau masih ada kolamnya. Tapi punya kayu, tapi kolamnya sudah habis di kapling-kapling, bisa lebih frustrasi. Karena dia sudah punya kayu, kolamnya habis. Nah, disitu. Sudah saya harus berpikir ini. Kalau dianalogi kan, maka bereskan kapling-kapling kolamnya itu. Karena kolam-kolam itulah. Tugas negara itu nanti. Itu tugas kami sebetulnya. Bukan tugas Bapak Ibu. Tapi saya ingin sampaikan ini. Dan saya berharap sekali bahwa kita-kita yang berada di perantauan, kalau yang berada di sini statusnya akan kembali lagi pengasingan dulu. Nanti kembali lagi ke Indonesia. Itu mendawa pesan-pesan tentang unity di Indonesia. Karena itu yang paling mendasar. Dan itu yang harus kita banggakan dari tempat kita. Terima kasih. Dan di Jakarta juga sama. Tantangan yang kami hadapi di Jakarta. Jakarta ini simbol dari persatuan Indonesia. Semua suku bangsa ada. Semua bahasa ada. Tidak ada kota lain di Indonesia yang punya warga seberagam Jakarta namanya. Jumlah juga paling banyak memang gitu. Tapi secara Jakarta itu penduduknya Rp10 juta. Kalau dengan sekelilingnya Rp30 juta. Jangan lupa baik. Motor dan mobil Rp17 juta. Nah itu nanti masalah tersendiri lagi tuh. Nanti kita bisa diskusikan tersendiri. Tapi di sini-situ saya melihat salah satu unsur untuk persatuan kami melihat adalah dengan membangun angkutan umum masal. Jadi kita sekarang sedang membangun masif gendara umum masal di Jakarta. Mulai 2017-2018 itu kita bangun. Alhamdulillah. Angkanya menunjukkan pergeseran. Tahun 2018 jumlah penumpang kendaraan umum kita itu Rp190 juta per tahun. Tahun 2019 sudah meningkat menjadi Rp240 juta. Naik Rp40 juta. Dalam setahun. Angka kemacetan kita kita ini dalam namanya TomTom Traffic Index. Namanya memang TomTom Traffic Index. kita ini urutan keempat paling macet di dunia. Alhamdulillah turun. Tujuh sekarang. Dalam setahun. Turun. Jadi target kita keluar dari 10 besar. Biasanya orang ketengan maksud 10 besar kan? Kita ingin keluar dari top 10. Kita ingin keluar dari top 10. The most congested city in the world. Kita adalah nomor 4. Sekarang kita adalah nomor 7. Kita ingin keluar dari top 10. Dan insya Allah. Dan kalau itu terjadi art, kenapa kita dorong transportasi masal? Bukan semata-mata soal kemacetan. No, no, no. This is about unity. Di mana nyambungnya unity itu? Eh, sekalian di kota-kota besar yang maju. Amerika ini agak exception. Karena Amerika mah basisnya kendaraan pribadi. Betul kan? Apalagi di Washington. Washington. Tapi mayoritas kota besar. New York, kota besar. Itu menggunakan kendaraan? Belum. Fungsi kendaraan umum di Jakarta itu menjadi equalizer. Begitu naik bis, begitu naik MRT, maka kedudukan tidak menentukan tempat duduk. Betul itu. Anda boleh saja CEO, tapi sebelahnya office bay. Pegangan bareng-bareng. Betul? Tanpa ada kendaraan umum, CEO naik mobil yang mewah. Betul? Office bay-nya naik. Ojek. Sampai di kantor, jajaran nggak? Enggak lah. Ketemusungkan. Betul itu, guys. Berjarak. Tanpa kita sadari, kita tidak membangun alat transportasi. Artinya, kita tidak menggunakan rekayasa sosial atas persatuan. Persatuan itu, saya katakan lagi, direkayasa persatuan itu. Bukan dibiarkan berjalan, direkayasa. Para pemimpin republik ini, memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia, itulah sebuah rekayasa dahsyat. Mereka pilih bahasa Melayu, kepulauan, yang bukan mayoritas. Coba kalau pakai mayoritas, pakai bahasa apa, coba? Jawa. Pilih bahasa Jawa. Pilih bahasa Jawa. Pilih bahasa Jawa. Tapi saya sama pria bisa ngolong di Jawa. Kita sama-sama sejauh-jauh. Apa yang terjadi? Tapi mereka tidak pilih bahasa Jawa. Kenapa mereka tidak pilih bahasa Jawa? Awas deh, nanti tidak pilih bahasa Jawa. Apapun alasannya. Mereka bisa sebutkan alasan. Tapi mereka merasakan bahwa untuk mempersatukan, mereka perlu diksi-diksi yang separah. Sementara bahasa-bahasa kita, ada yang bilang saya juga. Ada beberapa kata belum? Apa yang terjadi? Mereka memikirkan sebuah instrumen rekayasa sosial untuk mempersatukan. Saya ketika masuk di Jakarta, saya ini tidak sengaja di calon gubernur itu. Tidak pernah direncanakan. Ong rencananya berusaha pendidikan. Terjadilah yang Bapak-Ibu juga tahu. Ya kan? Udah hampir kelesin waktu itu saya. Mau berkunjung mau bela, jadilah digigit nyamuk berubah semua rencana. Ceritanya panjang. Nanti saya kecerian telah ditulis ini. Tapi, saya kemudian masuk ke urusan kampanye keliling kampung-kampung, menyaksikan dari dekat, dan saya melihat masalah di Ibu Kota secara close up. Di situ saya melihat, ini kalau dibiarkan membangun persatuan itu sulit kalau kita tidak rekayasa. Dan transportasi umum, saya lihat sebagai alat untuk membangun perasaan kesetaraan. Itu begitu masuk ke dalam base, masuk ke dalam itu, tidak ada bedanya. Mau apapun kedudukannya, tidak ada bedanya. Itu kita rasakan di kota-kota besar, betul kan? Dan ini yang kita mau dorong. Kita mau dorong, insya Allah nanti lebih banyak lagi. Lalu jalan-jalan utama di Jakarta, parkirnya akan dimahalkan di tempat apa yang sudah ada kendaraan umumnya. Sehingga mereka bisa menggunakan kendaraan, maaf, tidak perlu pakai kendaraan, pribadi. Pakailah kendaraan umum. Angka itu saja sudah, MRT kita itu, targetnya 65 ribu penumpang per hari. Targetnya. Hari ini, setiap hari, sudah jalan 2 bulan, rata-rata 82 ribu penumpang per hari. Melampau itu artinya 82 ribu orang itu biasanya naik apa coba? Mau kendaraan pribadi, pindah mereka. Nah ini kita sedang bangun masif di Jakarta. Bagaimana supaya bisa masif? Satu kartu bisa dipakai untuk pindah-pindah kendaraan umum. Sekarang kita pakai namanya Jacklingko. Sistemnya Jacklingko, satu kartu bisa dipakai 3 jam. Selama 3 jam bisa pindah-pindah kendaraan. Iya, ya normalnya begitu. Namanya integrated transportation, sistem-sistem transportasi yang ter-inter, nggak sendiri-sendiri. Bayar, nanti situ bayar lagi, nawar-nawar lagi gitu. Jauh deket. Bapak gemuk sih, mengambil dua kursi, mahal dong. nge-pusing mulai kita. Jadi, betul kan di alami ini kan? Nah, sekarang kita ubah. Lalu, rewardnya juga diubah. Kalau dulu, angkutan-angkutan itu dihitung pendapatannya berdasarkan jumlah penumpang. Sekarang tidak. Berdasarkan jumlah kilometer per hari. Ada minimum kilometer, ada maksimum kilometer. Jadi, angkutan-angkutan itu yang ngetang. Kenapa nggak ngetang? Dia nggak nunggu penumpang. Reward systemnya diubah aja. Kalau dulu berbasis jumlah penumpang, sekarang berbasis jumlah kilometer. Dari, intunya, kita ini punya alat namanya yang di bawah supur, ngitung berapa kilometer di dalam sehari. Nggak bisa bohong tuh. Keluarnya tuh ketahuan. It's there. Capek lalu yang kedua, mereka pendapatannya per bulan. Udah nggak usah terdekan lagi. Pasti, tenang. Nggak usah ngebut. Ngebut saja. Dulu kan kalau sampai katanya kan, supur-supur itu pahalanya lebih banyak daripada Ustaz. Nggak? Karena mereka lebih banyak orang berdarah dari kendaraannya. Daripada Ustaz-Ustaz ini. Lalu ngebut-ngebut semua. Jadi, sekarang mereka bisa pakai. Indah lah. Alhamdulillah, dengan cara seperti itu dalam satu tahun tadi angkanya naik. Dari 190 juta menjadi 230 juta in one year. Lalu pejalan kaki kita bangun. Dan, saya berikan pertanyaan sehari-hari jajaran ini. Kendaraan apa? Atau alat transportasi apa yang kita semua punya? Bapak-Ibu di sini apa? Alat transportasi apa yang kita semua punya? Kalau di Jakartan apa? Kita semua. Motor. Benar, yakin? Pahaman pribadi dia. Alat transportasi yang setiap orang punya namanya kaki. Terima kasih. Kaki. It's a simple question, but it's about mindset. It's about mindset. Terima kasih. Kalau kita menganggap alat transportasi kita hanya berbentuk roda, maka jalan yang dibangun hanya untuk roda. Bukankah itu yang terjadi di Indonesia selama ini? kita tidak menemukan siap, siap, siap. Kita tidak menemukan di Jakarta ini pendangunan tempat trotoar bagi pedestrian yang cukup, bener? Karena kita tidak menganggap kaki sebagai alat transportasi dari rumah pindah motor, langsung sampai kantor, turun, seminimal mungkin jalannya. Bener ya? Ya, sedikit mungkin kalau bisa, aduh, jauh bener. Tolong dong di drop yang dekat. Bikin-bikin. Ini, karena kaki dari kita anggap, sekarang kita ubah. Di Jakarta ini nomor satu, kaki alat transportasi. Nomor dua, emission free. Motor, maupun kendaraan elektrik. Nomor tiga, angkutan umum. Nomor empat, baru kendaraan. Wibadi. Ranking itu diluruskan. Jadi, kita membangun pakai ranking. Yuk, bangun apa? jalan-jalan untuk mobilnya dikecilin. Nanti macet dong. Ya, minta itu jangan enak mobil. Gitu ini kadang-kadang mobilnya mau dipertahankan, minta jalan, lebarin. Apa yang terjadi? Lebih macet lagi. Lebih macet lagi. Pajak udah kita utin. Influ terus ya, nanti kita udah ajak. Ini, contoh saja, tapi saya tadi bicara soal transportasi, gue gak ngomong transportasinya. Saya sedang bicara tentang bagaimana membangun persatuan sebagai sebuah rekayasa. Lewatlah seperti itu. Lalu, ruang ketiga. Mereka sekalian, di Jakarta, ini, apalah Jakarta pasti. Jakarta ini, tempat-tempatnya, ruang ketiganya itu, ruang ketiga itu begini, ruang pertama itu rumah, ruang kedua tempat kerja, ruang ketiga di antara keduanya. Kita biasa menyebut public space atau third space. third space ini, sebagian itu tidak mempersatukan. Ibu-ibu pernah ke Tambrin City? Wah, ibu-ibu, wah, Tambrin City. Betul kan? Tambrin City. Coba perhatikan, yang datang ke Tambrin City, umumnya, tidak belanja di Grand Indonesia. yang datang ke Grand Indonesia, maka dia tidak ke Tambrin City. Itu jajar itu tempatnya. Persis. Ruang-ruang ketiga kita, tidak dirancang sebagai equalizer. Tanpa kita sabari, dia menjadi segregator. Tanpa kita sadari. Jadi kita membiarkan itu berjalan saja. Kan itu market mechanism, kan? Mal bikin ambil segmen market penah ke atas. Gitu kan? Mal ambil segmen market penah ke bawah. Ini sekarang kita sedang dorong. Untuk ada perasaan, persetaraan, sehingga kita bisa bangun di semua tempat. Jadi, to put the story short, persatuan kita harus ditopang dengan keadilan. Itu yang sedang kita ikhtiarkan. Dan saya berharap, teman-teman di sini semua, ikut mengirimkan pesan itu, tentang Indonesia. Persatuan. 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 Jadi, let's celebrate unity as much as we celebrate diversity. Jangan sampai kita over-glorifying diversity and forget the importance of unity. Kita ketemu di sini silaturahmi. Ini bukan khotbah. Ini bukan khotbah. Jadi, saya juga ingin dengar pandangan, harapan, cerita. Jadi, kalau pertanyaannya pertanyaan teknokratik, teknokratik, nanti dengar pendapat di Dewan nanti. Itu ya. Mas Mogo, silahkan. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah kita dengar tadi pengantar itu dari Bang Anies. Langsung aja, kita hemat waktu. Dua-dua, kanan dua. Oke. Pak Ismi, singkat aja mbak. Sob and sob, Ismi. Saya nggak mau tanya. Oke. Saya mau tanya. Karena saya apresiasi dengan apa yang gubernur saya lakukan. Saya wajan-wajan catatan sumur. Cuma kita bapak menandakan yang jodohan sama. Mana spisinya? Saya udah dapat Pak Sandinya. Oh, Pak Sandinya sudah dapat. Pak Sandinya. Oke. Kesempatan pertama. Ceritanya Anies Sandi ya. mahal-mahal tanggal 14 19 yes makasih hospitalnya disimpan oke mbak silahkan walaikumsalam walaikumsalam biar efektif ini mungkin pertanyaan beberapa menit yang lalu kita sempat mendengar dan cukup sedih juga Jakarta adalah kota tertinggi CO2 nya saat ini dan saya cukup tahu perkembangan beberapa peraturan di Jakarta beberapa efektif saat ini Pak Anies melihat peraturan yang sudah ada kita saya juga sempat terlibat dengan pembuatan produk 2010 tentang bangunan hijau dan juga terlibat revisinya pertanyaan berikutnya adalah seberapa efektif peraturan yang sudah ada di Jakarta dalam rangka menurunkan CO2 yang sudah ada dan saya juga tahu kemarin Pak Anies sudah meresmikan salah satu pemberantik tenaga listrik yang menggunakan daya sampah apakah saat ini sudah berjalan dan berapa efektif mengurangi sampah yang akan dibuat ke bandar oke oke thank you Mbak Dini pertanyaannya berikutnya adalah katanya dua oke 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 thank you Mbak Dini bertanya masalah polusi satu lagi kanan-kanan tadi kan gak bertanya nih Mbak Ismi cuma minta teken aja ada lagi kanan-kanan kiri Bang Firo Bang tentri bang Firo jangan ketang situ aja gak usah maju cepet waalaikumsalam terima kasih Oke, ini kan Nomor Indok Kepedudukan Bang Pedri Yang kuat Selamat sore Pak Benis Nama saya Pedri Saya ingin curhat saja Karena saya sudah dikali si 22 tahun Kemudian kebetulan saya Kira-kira berapa tahun Terakhir ini Kerja Kami memakai perusahaan Amerika Di proyek Pandi Kemudian Saya punya kesempatan berinteraksi Dengan proyek yang namanya Jakarta Integrated Tunnel Yang menurut saya Sangat-sangat penting dan orang Amerika semua Di sini sangat excited Karena ada kesempatan yang telian Dan juga menjali banjir Ada integrator Kerowongan dan tol Dan segalanya Kami tidak mempunyai perusahaan Pandi Kami rapat dengan Bunga Pandi Tapi Dan sudah press release Bahwa proyek itu akan Segera di-release Tapi Ya tentu Proyek sebesar itu Banyak Pendahangannya 3 bilion Jadi 40 Triliun Saya Terusnya ngancur hat saja Bahwa terakhir Nah Jalan merahmat itu Kita tidak melihat Adanya Apa yang Urgency Dari pihak-pihak Apa Pemda Apa Pemprov Ataupun Seperti itu kita rapat Di bawah penas juga Jadi Orang sini kadang-kadang Menanyakan gimana ini Katanya Jakarta kan tegelam Katanya Begini Dan saya Sedangkan di direktor yang Ditempatkan di sana Kadang-kadang juga Tidak bisa menjawab Karena memang Pasal tamat yang tidak ada Musur-usur Urgency seperti itu Banyak Retorimo Kita akan bangun Kita apa Padahal kita press release Dimana-mana Nah Pertanyaannya untuk mempersingkat adalah Adakah Apa ya Apa yang harus Kita Ini kan ya Tuntunannya Apakah peran Dari Pemprov Untuk membantu Agar Projek ini Bisa bergulir Cepat Memang ada Kendala-kendala Dari projek Kornel Seperti kolateral Terusnya Tapi kan sebenarnya Kalau memang ada Niat dan seriusan Dari Pemprov saya Yakin itu bisa Memang-mangu Menghimpun Beberapa Usaha Yang apa Untuk Untuk Apa namanya Menghasilkan projek Oke We get it Ada 1, 2, 3 Satu lagi Biar 4 Silahkan Bang Kuyum Singkat Bang Assalamualaikum Terima kasih Pak Gubernur Pak Gubernur Nama saya Buyung Kamarudin Saya warga Warga Jakarta Tinggal di Jalan Batu Gambir Beneran Tidak Siap Saya hanya bertanya Apakah Membuatan KTP Sesulit Apa yang Di Umumkan Kadang-kadang Teman-teman di Facebook Bila Makin Sulit Untuk Membuat KTP di Jakarta Oke Oke Iya Oke Oke Thank you Bang Pertanyaan Bang Ada Korelasinya dengan Pertanyaan Bang Fero Silahkan Bang Bang Buyung Ya sama Aja lah Oke B nya dibuang Dipersingkat Ada Ada 4 Bang Anis Dari Mbak Dini Masalah Polusi Bang Fero Dan Bang Buyung Ada Apa Kaitannya Masalah KTP Dan Nomor Indok Kependudukan Bang Tentri Masalah Project Funding Beliau Tadi bercerita Tentang PT Beliau Jakarta Integrated Tunnel Namanya Keren Duitnya Keren Sudah Kita akan Selesaikan Forum Ini Jam 7.30 Habis itu Kita break Makan Oh langsung aja Langsung aja Biar gak Oke Biar gak ada sesi 2 Kita tampung semuanya Silahkan Atas Kehendak dari Pak Gubernur